Hai teman-teman semua, jumpa kembali di channel Fancy Labs Di video ini aku akan bagikan tutorial transfer bank jatim ke bank mandiri Nah teman-teman, transfer dari bank jatim ke mandiri bisa kita lakukan dengan 2 cara Yang pertama lewat MIGI J-Connect dan yang kedua lewat mesin ATM bank jatim Oke tanpa lama-lama kita masuk ke video pembahasan Cara pertama, kalian bisa transfer bank jatim ke mandiri melalui aplikasi J-Connect Pastikan teman-teman sudah install dan juga aktifasi J-Connect di ponsel Jika sudah, kita langsung aja tekan aplikasi J-Connect Kemudian lakukan login dengan meng-inputkan password kalian Jika berhasil, kita diarahkan ke halaman utama J-Connect Langkah berikutnya, kita tekan transfer di pojok kiri atas Selanjutnya muncul berbagai pilihan metode transfer nih teman-teman Jika pilih ausi transfer ke rekening bank lain Kita akan dikenakan biaya admin Rp6.500 untuk sekali transaksi Tapi jika menggunakan BIFES, kita dikenakan biaya admin sebesar Rp2.500 Oke kita klik transfer BIFES Kemudian tekan menu transfer BIFES Silahkan pilih bank tujuan Di sini ada berbagai pilihan banknya Silahkan teman-teman cari bank mandiri Jika sudah, kita masukkan nomor rekening tujuan Pastikan nomor rekeningnya sudah sesuai Di bagian proksi BIFES, kita kosongi saja Berikutnya, masukkan nominal transfer Untuk nominal transfer antarabangsa nilai Rp10.000 Pada menu Purpose of Transaction, ada 4 pilihan Akan tetapi ini tidak terlalu berpengaruh Jadi kita biarkan saja seperti ini teman-teman Nah di bagian bawahnya ada keterangan berita Teman-teman bisa menambahkan catatan apabila diperlukan Tapi jika tidak, langsung saja tekan selanjutnya Berikutnya muncul tampilan info transfer yang sudah kita inputkan tadi Silahkan cek dan teliti kembali Pastikan semuanya sudah sesuai Setelah itu, masukkan pin embanking kalian Dan tekan tanda panah yang ada di bagian kanan atas Dan lihat ini ya teman-teman Bukti transaksi sudah berhasil Di sini terdapat info detail transaksi kita Teman-teman bisa meng-screenshot bukti ini untuk dikirimkan ke rekenisi penerima Cara kedua, apabila tidak memiliki J-Connect Teman-teman bisa melakukan transfer bank jatim ke mandiri melalui mesin ATM bank jatim Caranya silahkan datang ke mesin ATM bank jatim terdekat Masukkan kartu ATM kalian ke dalam mesin Berikutnya inputkan pin ATM Lalu tekan bahasa Indonesia Kemudian tekan transfer ke bank lain Masukkan kode rekening tujuan Untuk kode bank mandiri 0.08 Kemudian inputkan nomor rekening tujuannya Jika sudah sesuai Masukkan nominal transfer Lalu pilih rekening tabungan Kemudian muncul detail transfer di layar mesin ATM kita Pastikan sudah sesuai Jika sudah yakin, tekan ya Selanjutnya akan keluar struk transfer dari mesin ATM Silahkan teman-teman ambil Dan jangan lupa untuk meluarkan kartu ATM dari dalam mesin Itu di informasi dari kita Semoga bisa membantu kalian Apabila ada hal yang perlu ditanyakan Silahkan komen di bawah Terima kasih banyak sudah menyimak penyelasan sampai akhir Kita ketemu lagi di video pembahasan berikutnya